Hai hai halo halo selamat pagi ini bacaan tanggal 8 September 2019 kita mulai dengan kartu oracle dari twin flame dan kita dapat you can trust your own judgment I your high self higher self know the way and I am leading you to the fulfillment of your heart desire saya merasanya ketika membaca ini adalah saya dalam kondisi kebingungan dan sebenarnya di hati saya sudah punya perasaan sudah punya penilaian ya judgment saya punya penilaian terhadap situasi ini dan saya sebenarnya sudah punya clue ya punya panggilan sepertinya saya harus melakukan ini tetapi kok sepertinya lingkungan itu bicara sebaliknya atau semuanya itu serba rumit tidak bisa harus ini harus itu persyaratannya ini dan itu padahal hati kita sudah bilang ke kita sendiri nah itu jadi diri-diri kita yang higher self yang kita barangkali nggak kenal karena dia adalah higher self ya consciousness yang lebih tinggi lagi yang dimana kita tidak selalu paham apa yang dia bicarakan karena memang dia di real realem yang berbeda katakanlah ya mengatakan bahwa Iya jangan bingung saya tahu kok jalannya dan saya akan mengarahkan kamu ke tempat dimana kamu akan merasa senang kenapa karena itu adalah yang kau inginkan dari wealth wisdom kita buka change ya barangkali karena perubahan yang besar ini terjadi perubahan tidak seperti dirimu yang biasa sehingga bingung apalagi orang lain kemudian memandangmu dengan mata bertanya-tanya bahkan sebagian dari mereka itu justru mukanya adalah muka tidak suka yang membuat kita seperti antara ingin maju dan tahu bahwa kita harus maju tetapi ada energi untuk membuat kita seperti mundur selangkah ya change be willing to get out of your comfort zone jelas itu berarti kita kalau mau melangkah kan kita harus melewati situasi tersebut emosi mereka harus kita lewati dengan hati besar dengan apa dan ya dengan keluar dari your comfort zone for this is a powerful time for you pay close attention to the other cards near this one they provide clues and assistance for you at this time you are being reminded that you can change what you put your mind to and love yourself through ketika reaksi dari luar itu bukan sesuatu yang kita harapkan percayalah kita lebih kuat dari itu saya akan ambil satu kartu lagi sell menjual barangkali perubahannya ada kaitannya dengan melepaskan sesuatu sell disini bisa bicara benar-benar secara ekonomi atau ada sesuatu di dalam diri kita yang kita lepaskan drawing this card indicates it's time for release you are encouraged to sell investments or to let go of beliefs, ideas, clutter, or unproductive emotion that no longer serve you jadi perasaan-perasaan negatif itu dilepaskan kita lanjut dengan yang satu, card paling atas, root akar angel of genesis this card points to the root of problems it takes us back to the past back to when the circumstances leading to certain situation between you and another person today first emerge ya kembali lagi dulu sebenarnya kenapa orang lain memberi kita reaksi yang negatif kembalikan sebenarnya ketika bertemu pertama kali apa yang kita janjikan kepada dia apa yang kita inginkan lakukan bersama dia ada sesuatu yang kita harapkan datang dari hubungan tersebut hubungan antara kita dengan pekerjaan kita hubungan antara kita dengan orang tua kita kita dengan saudara kita kita dengan teman kita bahwa kita ini contohnya ya bahwa kita datang kesini bertemu dengan mereka karena kita belajar untuk saling mencintai saling menghormati ya dan paham bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing itu misalnya ya jadi jangan ketika kita udah sampai satu titik dimana kamu harusnya membayar ini kamu harusnya membayar ini kamu belum ini hutangnya belum selesai itu adalah perkembangan setelah itu tapi kita tarik kembali bahwa kita bersama-sama ada transaksi yang terjadi antara dirimu dengan pekerjaanmu dirimu dengan orang lain karena memang situasinya membawa pada hal-hal seperti itu tetapi sebenarnya tetap saja ketika saya masuk kerja yang saya inginkan hanyalah bekerja mencari pemasukan mengembangkan diri saya ketika pekerjaan itu sudah tidak lagi memberi kesempatan either uangnya kurang atau pengembangan diri sudah sampai puncaknya sudah tidak bisa dilakukan lebih lagi maka memang saatnya untuk keluar karena di awal genesisnya rootnya adalah sudah terpenuhi dan saat ini sudah tidak lagi dapat memenuhi apa yang menjadi tujuan dari hubungan tersebut saya ambil kartu yang tiga untuk oke satu kartu ada yang jamping satu lagi tiga kartu ini kartu pertamanya near future when following the guidance ini bacanya terbalik it is safe for you to love open your heart to give and receive the highest energy of all pada akhirnya ini yang kita inginkan ya kita sebenarnya untuk mencintai dan dicintai itu adalah situasi yang aman jadi bukan sesuatu yang harus kita takuti nah kenapa ini terjadi karena ya kita harus berhati-hati melihat bahwa dalam hubungan itu selalu ada red flag selalu ada hal yang perlu kita perhatikan untuk tidak kita masuki the signs are cautioning you ya membuat dirimu harus alert pay attention to the red flag red flag itu artinya bendera merah atau sebenarnya lampu merah kalau di lalu lintas situasinya saat ini adalah love yourself first your self-respect makes you more romantically attractive jadi kalau pada saat ini katakanlah kebingungan itu terjadi karena sekarang ada dua jalan junction ke kiri adalah mengutamakan dia ke kanan adalah mengutamakan diri sendiri maka kartu ini mengatakan utamakan dirimu sendiri karena bagaimanapun ketika kamu memberi penghargaan respect terhadap dirimu sendiri justru dirimu akan semakin menarik ya jangan ke arah yang satunya yang belum tentu kamu inginkan your heart desire-nya gak disitu justru your heart desire bisa tercapai kalau mendahulukan diri sendiri dan percayalah kemanapun kau merangkah dan sebenarnya arahnya adalah ke diri sendiri karena itu adalah yang terbaik untuk dirimu it is safe for you to love orang itu tetap akan menjadi bagian dari dirimu kalau dia memang mencintaimu dan dia memang ditakdirkan akan bersama dengan dirimu oke kita lihat chart hari ini tanggal 8 September pukul 12 kita lihat bulan bersama dengan Saturnus yang station karena bulan bergerak cepat maka dengan segera dia akan tepat bersama dengan Saturnus energi Saturnus adalah ketika kita merasa limited restricted terbatas semuanya serba harus ini harus itu dan itulah yang kita rasakan karena apa yang kita inginkan sepertinya semua menabrak sesuatu yang harusnya kamu begini kamu tidak boleh ini untuk masuk ke sana kamu harus memerlukan ini dulu jadi banyak sekali hal seperti itu yang kita dengar hari ini dan itu juga sebenarnya kita ketahui karena sebentar lagi juga akan bertemu dengan South Node dimana kita memang sudah pernah ngalamin itu tetapi bukankah kita sudah pernah lewat jadi pernah mengalami memang susah tetapi kita bisa lewati kita yakin kita bisa lewati kenapa karena ada hubungan yang train dengan matahari bulan hubungannya train dengan matahari sesuatu akan menolong kita kita hanya perlu untuk yakin kita bisa karena masalah ini tidak mungkin diberikan kepada kita kalau kita belum siap memang pada saat ini yang membuat kita menjadi katakanlah tegang tension adalah karena ada tokoh otoritas tokoh seperti guru ayah biasanya maskulin tetapi tidak harus laki-laki maskulin itu artinya memiliki otoritas untuk membuat kamu mengubah atau sesuai dengan arah pikirannya dia itu juga bisa ibu ibu mertua dan lain sebagainya itu yang punya otoritas untuk mengubah dirimu dan ini kita lihat yang menjadi tegang karena dia bertemu dengan matahari merkurius dan venus serta masih sangat dekat dengan merkurius jadi yang menjadi tekanan buat diri kita adalah ketika kita merasa agresivitas kita harus ditegang kemudian apa yang kita anggap agresivitas apa yang kita anggap sebagai berharga juga ditekan begitu juga kalimat-kalimat kita harus sangat berhati-hati berbicara karena itu bisa menimbulkan kesalahpahaman kesalahpahaman bisa terjadi karena pada saat ini Neptunus pun seperti memberi kebingungan kepada kita tapi yakin karena disini juga ada sex style kebingungan itu sebenarnya bisa dijelaskan bisa dibicarakan menjadi hal yang lebih katakanlah produktif saya melihat untuk chart yang ini tentunya yang lebih detail yang tidak terlihat di yang besar adalah festa dengan ini kemudian kita lihat juga palas atina yang kuingkang dengan chiron oke ini dengan bulan jadi kita lihat bulan memang sedang square dengan chiron yang artinya memang kita seperti mengambil lagi peristiwa-peristiwa masa lalu ketika kita merasa ditekan merasa kita diperlakukan tidak semestinya tetapi kita sudah tahu bahwa berdasarkan pengalaman itu yang kita dapat bukanlah hanya penderitaan saja tetapi pembelajaran yang penting dalam hidup dan Eris yang tension dengan Pluto itu membuat kita berpikir bahwa kita lebih dari itu kita tidak hanya datang ke sini untuk memporak perandakan pesta tanda petik jadi ada sesuatu yang kita capai kita ingin bergerak dari situ dan artinya kita mencapai sesuatu yang lebih baik iya tidak semua orang suka dengan pilihan kita padahal kita tahu kalau kita tetap berada di situ kita tetap di kubangan toksik dan kita ingin pergi tidak semua orang rela melepaskan kita kenapa karena sebagian dari kontribusi kita barangkali mereka pikir akan hilang bersama kepergian kita pergi tanda petik pergi adalah keputusan kita untuk tidak meneruskan dalam situasi yang sangat membingungkan kita kita ambil yang empat kartu iya hari ini kita perlu menjadi king of sword terlalu situasinya mau tidak mau membuat kita bergerak menjadi seorang yang sangat logis dan mampu melihat situasi secara objektif kenapa karena toh kalaupun semua emosi yang dimunculkan ke kita terlalu banyak overwhelming kemudian mau gak mau kita gak bisa ngikutin itu kenapa karena simply terlalu banyak terlalu banyak sehingga mau tidak mau akhirnya kepala kita otak kita mulai memproses apapun informasi walaupun informasinya adalah tentang emosi perasaan judgment tetapi kemudian kita berpikir enggak ini logikanya adalah seperti ini dalam situasi A dan B tentunya situasi B akan lebih logis buat saya untuk ambil keputusan itu situasinya hari ini dan ini adalah tantangannya kasihan dengan seseorang yang melas walaupun sebenarnya kita tahu dia mungkin punya agenda dibalik itu tetapi kalaupun tidak punya agenda dibalik yang dia inginkan kita tahu apa yang terbaik buat kita kok artinya kita juga tahu give and take nya kalau kita kembali ke situ kita tetap harus bayar sekian banyak padahal kita kalau keluar bisa mendapatkan lebih dari itu as simple estate jadi sudah lakukan ini saran lakukan apa yang terbaik untuk dirimu walaupun itu baru sama sekali sehingga hasilnya adalah kamu bisa pertimbangkan sendiri give and take nya yang kamu ambil yang kamu lepaskan itu bukan sesuatu yang katakanlah kamu mengambil haknya orang lain tetap yang kau pegang adalah haknya kamu yang kau berikan kepada orang lain adalah memang haknya dia ya pastikan itu balance ya saya ambil self love untuk hari ini ambil yang 5 kart kartu pertama kartu kedua ketiga keempat kelima oke ini situasinya situasinya mon sedih bingung kita lihat mukanya sedih semua grieving can be overwhelming but necessary ya kalau ada sesuatu yang kita ingin lepaskan ya kita merasa sedih dan itu adalah satu hal yang biasa bahkan dibutuhkan you need to let your feelings wash through you before you can move past the pain sebelum kita bisa melepaskan semua rasa sakit yang ditimbulkan karena kita harus melepaskan sesuatu kita memang harus merasakan sakit ya kayak kita terluka ya kemudian kita harus membiarkan luka itu tidak bisa dibuang rasa sakitnya kita lewati sampai dia sembuh ini adalah tantangan ya challenge love all your compassion is incomplete until it includes yourself release self judgment self punishment and self sabotage ya jadi fokus pada dirimu sendiri ya love all mencintai semua itu artinya memasukkan unsur dirimu dalam cinta kepada semua tersebut jangan lupa ya diantara siapa yang kau cintai itu lupa di dalam daftar adalah dirimu sendiri solusinya adalah create everyone has the ability to create a life of joy it is your birthright to manifest your desire and the life you wish to experience satu hal yang pasti ini adalah hakmu untuk mencari kebahagiaan di jalanmu setiap orang punya jalan beda-beda dan itu juga haknya mereka kalau kau pikir-pikir untuk menciptakan kebahagiaan dari hidupnya sendiri tanpa harus tergantung pada orang lain termasuk dirimu advice-nya adalah spend time alone all decisions should be made by yourself give yourself the time and space to seek the answers within rather than without jadi fokus pada diri sendiri dan memang berpikir adalah untuk diri sendiri jangan kacaukan pikiranmu dengan banyak variable yang sebenarnya bukan hal yang utama dalam pengambilan keputusan jadi cobalah untuk melihat mencari jawabannya di dalam diri sendiri karena kalau terlalu banyak mengambil masukan dari orang kita akan bingung ini hasilnya adalah break free melepaskan diri let go of your past action and the judgment of others you can discard what no longer works for you oke bebaskan dari semua yang mengikatmu yang tidak membuatmu tumbuh yang tidak membuatmu bahagia break free lepaskan keluar dari situasi tersebut oke wanita indra sari disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati